Kamera movement adalah dalam video ya cara kamera kita bergerak mengikuti objek yang kita mau ambil. Dan dari cara kamera movement ini bisa sangat berpengaruh dari apa yang kita mau ceritakan. Salah satu gerakan kamera movement yang paling umum terutama dalam kita yang sering dipakai untuk video-video travel adalah panning. Panning itu gerakan kamera secara horizontal yang memberikan gambaran. Kita lagi ada di mana sih? Jadi gerakan kamera biasanya dari kiri ke kanan karena kita biasa membaca dari kiri ke kanan. Jadi ekspektasi kita untuk melihat sesuatu yang maju itu dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Nah lalu ada namanya tilting. Tilting itu kamera dari atas ke bawah, mengangguk. Jadi bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah. Biasanya ini untuk memberikan kemegahan. Jadi dari bawah, melihat ke atas, bisa. Atau dari sesuatu yang hebat, besar, ternyata ada yang menarik di bawahnya, bisa juga. Contoh tilting seperti ini. Tips dari saya, kalau kalian mau penonton yang melihat menikmati, orang yang belum pernah ke tempat ini melihat tempat ini, itu udah pasti kalian harus bergerak lebih pelan daripada yang kalian rasakan cukup. Kalau kita merasa segini ini cukup nih. Kalau kalian puter pasti kecepatan, buat orang yang pemirsa yang belum pernah lihat tempat ini. Jadi mungkin kalian harus sepelan ini. Tidak enak kan rasanya, kayak yang nungguin. Kayak pelan banget. Tapi percaya deh, nanti waktu kalian puter, waktu untuk orang nonton, wah bisa nikmatin. Ada teluk di sini, ada dua bukit, terus ada hutannya di sini, ada horizon. Orang baru bisa menikmati. Jadi, baik di rumah, atau yang lagi liburan saat ini juga, atau waktu nanti liburan mau dipraktekin, kalian coba tips saya ini. Jaga horizon, frame kecil, pelan sampai kalian merasa kagak enak. Gampang kan ingatnya kan? Jadi, penning pelan sampai kalian merasa tidak enak. Oke, semoga berguna tips penningnya. Saya yakin kalau kalian ikutin, kalian akan dapat footage-footage yang lebih bagus. Dan saya tidak sabar ingin melihat hasil-hasil assignment kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.